Halo selamat siang dan menyaksikan program Go Mudik 2018 pukul 2 siang bersama saya Iqbal Kurniadi. Dan untuk mengetahui situasi terkini Arus Mudik di jalur utara dan juga jalur selatan, sudah ada dua rekan kami di sana, langsung saja kita hubungi mereka. Di sana untuk di jalur utara sendiri sudah ada Rizky Renaldi, tepatnya di Simpang Jomin, dan juga rekan kami yang satu lagi ada Zayul Haq, tepatnya di Gerbang Tol Celenyi. Tapi kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menjumpai Rizky Renaldi yang ada di Simpang Jomin. Halo selamat siang, Rizky-Rizky bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa arus lalu lintas? Dan ternyata truk-truk masih ramai ya di kawasan tersebut? Iya selamat siang Iqbal, benar sekali memang pantauan kami dari tadi pagi. Mayoritas semakin harga masih dipenuhi oleh keberadaan berat atau truk, dan berbicara untuk pembatasan angkutan berat memang baru ditulapkan pada hari Senin nanti. Dan berbicara Simpang Jomin untuk kali ini, bahkan semenjak Tol Cipalit sudah dilakukan, sudah dibuka dan sudah beroperasional, Simpang Jomin sudah tidak melegenda lagi menjadi titik kepadatan krusial untuk jalur pantura dari kendaraan yang dari Jakarta akan mengarah ke Jawa Tengah, Cirebon atau Jawa Timur. Dapat dilihat memang di belakang saya, sebelah kanan, Simpang Jomin ada di samping kanan di belakang saya. Dan sebelah kanan saya ini, ini merupakan kendaraan yang mengarah ke daerah Subang atau ke Cirebon, melalui jalur Raya Pantura, dari jalan Raya Cikopo atau keluar gerbang Tol Cikampek. Dan sebelah kiri saya, ini merupakan jalan Raya Pantura, kendaraan-kendaraan yang berasal dari kota Jakarta melewati Karawang dan juga Cikampek. Dapat dilihat juga memang belum ada penumpukan kendaraan yang lebih signifikan atau losiakan kendaraan yang cukup bertambah di jalan Raya Pantura ini, karena memang mayoritas pengendaraan lebih memilih untuk menggunakan jalan tol. Begitu pun untuk pengendaraan atau pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua lebih memilih menggunakan kendaraan umum karang-kota keselamatan, Iqbal. Baik, Rizky, ternyata masih cukup ramai ya untuk di kawasan tersebut. Rizky, Anda tahan terlebih dahulu, selanjutnya kami akan beralih untuk ke Zayul Haq yang ada di kawasan gerbang Tol Cilenyi yang ada di sana. Halo, selamat siang. Zayul, Zayul bisa Anda jelaskan sepertinya memang cukup ramai ya, berbeda sekali dengan di Simpang Jomin. Apakah ini memang merupakan prediksi dari Kemen Hub sendiri menyatakan bahwa hari ini adalah puncak dari arus mudik? Ya, selamat siang, Iqbal. Enam hari menjelangi Dulfi 3.14.39 Hijri ya. Dapat saya laporkan situasi arus lalu lintas di gerbang Tol Cilenyi pada hari ini masih terpantau normal rame lancar. Bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan kendaraan yang datang dari arah Rancai Kek maupun Jatinangor yang akan masuk melalui pintu gerbang Tol Cilenyi. Sementara di sebelah kanan saya ini merupakan kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Cilenyi. Tadi sepanjang dari gerbang Tol Paster, Pasir Koja, Kopo, Muhammad Toha, Buah Batu hingga Cilenyi, belum ada lonjakan pengendara atau pemudik yang akan melakukan perjalanan pada hari ini. Jadi memang kondisinya masih sama seperti hari kemarin, masih terpantau normal rame lancar. Dan berdasarkan data yang saya peroleh dari petugas gerbang Tol Cilenyi, bahwa pada hari kemarin saja, atau tepatnya H-7, kendaraan yang masuk melalui pintu gerbang Tol Cilenyi sebanyak 32.671. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada H-7 tahun 2017 lalu yang hanya 30.197 unit kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar melalui pintu gerbang Tol Cilenyi pada hari kemarin sebanyak 36.256 kendaraan. Tentu angka ini juga lebih besar jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya 28.611 kendaraan. Dan petugas pintu gerbang Tol Cilenyi pada hari ini memprediksi atau memperkirakan bahwa hari ini akan ada sebanyak 35.222 kendaraan yang akan keluar melalui pintu gerbang Tol Cilenyi. Kemudian juga yang akan masuk hanya 31.598 masuk. Kami akan terus memantau bagaimana kondisi sampai dengan malam hari nanti di gerbang Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda, Iqbal. Baik, Zayul. Terima kasih sudah berbagi informasi itu tadi. Zayul Hak yang melaporkan langsung dari gerbang Tol Cilenyi. Sebelumnya juga sudah ada Rizky Renaldi yang melaporkan langsung dari kawasan Pantura, tepatnya di Simpang Jomin. Terima kasih, rekan-rekan. Sama bertugas kembali. Demikian Gomudik update hingga pukul 2 siang ini. Saya Iqbal Kudiri, terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih, rekan-rekan.